Intro Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu serta Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Pujian syukur yang tak terhingga kepada Tuhan kita Yesus Kristus Yang masih memberi kita nafas kehidupan hingga saat ini Dan kita boleh berjumpa dalam Renungan Harian Toraya Petisi Jumat 28 April 2023 Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Yang akan menjadi dasar dalam setiap langkah kita Di hari ini Namun sebelumnya mari kita berdoa Kita berdoa Bapak kekal Bapak yang rahmani Kepadamu pada pagi hari ini Kami sekumpulan anak-anak kekasih Datang tunduk merendahkan diri di hadapan hadiratmu Mengucap segala puji dan syukur Atas kasih kerunia Tuhan kepada kami Sampai saat ini Tuhan boleh menjaga kami di malam yang lalu Hingga pagi ini kami boleh bangun Dengan nafas tubuh yang sehat Tuhan terima kasih atas berkatmu itu Dan sekarang Tuhan kami akan memulai aktivitas kami Namun kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Mohon Tuhan kuasai dan berkati kami Sehingga firmanmu ini Akan menjadi Suatu petunjuk Serta mengambil Bagian dalam kehidupan kami Dan dapat kami gunakan Sebagai suluh padoman Dalam setiap langkah kehidupan kami Berkati pula hambamu Tuhan Yang akan menjadi pelayan pada saat ini Dalam nama Yesus Kristus Bersabdalah Karena kami sudah siap Amin Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih Firman Tuhan pada hari ini Terambil dari pertama Petrus 1 Ayat 17 sampai 25 Firman Tuhan berbunyi demikian Kekudusan dan kasih persaudaraan Dan jika kamu menyebutnya Bapak Yaitu dia yang tanpa memandang muka Menghakimi semua orang menurut perbuatannya Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan Selama kamu menumpang di dunia ini Sebab kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu waris dari nenek moyangmu Itu bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda dan tak bercacat Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan Tetapi karena kamu Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir Oleh dialah kamu percaya kepada Allah Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan yang telah memuliakannya Sehingga imanmu dan pengharapanmu Tertuju kepada Allah Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan Yang tulus ikhlas Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi Dengan segenap hatimu Karena kamu telah dilahirkan kembali Bukan dari benih yang fana Tetapi dari benih yang tidak fana Oleh firman Allah Yang hidup dan yang kekal Sebab Semua yang hidup adalah seperti rumput Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput Rumput menjadi kering dan bunga gugur Tetapi firman Tuhan Tetap untuk selama-lamanya Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu Amin firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Dari pembacaan kita Dibawa dalam perunungan dengan tema Hidup menumpang di dunia Tuhan mempue langlin Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih Petrus Menyapa orang Kristen Yang tersebar di wilayah Asia Dengan sebutan Orang-orang pendatang Sebutan yang sejajar dengan itu muncul Dalam pasal 1 ayat 17 Dalam ungkapan menumpang di dunia ini Keduanya hendak menegaskan Mengenai status dan keberadaan Kehidup Yesus Yang berbeda sama sekali dengan dunia ini Mereka sama sekali baru dan berbeda Karena mereka telah ditebus Dari keadaan dan cara hidup Lama yang sia-sia Ayat 18 Bukan dengan barang yang mahal Remas ataupun perat Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Ayat 19 Dengan gambaran lain dikatakan Dilahirkan kembali Bukan dari benih yang fana Tetapi dari benih yang tidak fana Oleh firman Allah yang hidup Dan kekal Ayat 23 Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih Kelahiran kembali akan menyatakan buahnya Dalam hidup dengan kasih persaudaraan Hidup dengan sungguh-sungguh saling mengasihi Dengan hidup dari firman yang kekal Dan bukan mengejar kemuliaan Yang berakhir dalam kefanaan Sebagaimana kemuliaan bunga rumput Bapak, Ibu, Serta Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Apakah yang pantas menjadi balasannya Bahwa kita yang hina dan terpuruk Dalam hidup lama Yang dikuasai dosa Telah ditebus dengan darah Kristus Apakah yang pantas menjadi ungkapan syukur Atas semua itu Bukan pula emas dan perak yang dimuntahnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari Allah menghendaki kita hidup sebagai pendatang Atau sebagai penumpang di dunia ini Dalam arti hidup berbeda dari yang lain di dunia ini Ia menghendaki kita meninggalkan yang lama Ia dihidup dalam kebodohan Karena dikuasai dosa Melayani hawa nafsu Ia menginginkan kita hidup Dengan mengasihi sungguh-sungguh Dengan kasih persaudaraan Amin Bapak, Ibu Demikian firman dan perenungan kita hari ini Mari kita menaikkan doa syukur Bapak kami yang ada dalam kerajaan sorga Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang indah bagi kami saat ini Untuk mendengar, membaca, merenungkan firman Biarlah firman ini Tuhan Dapat menjadi bagian dalam setiap tindakan kami Selaku, anak-anak Tuhan Sehingga kami dapat menjadi umat yang berhikmat Dan bijaksana sebagaimana yang Tuhan menghendaki Bapak di sorga Pagi hari ini Kami mohon engkau berkati kami Yang senantiasa datang dan menaruh pengharapan kepadamu Dalam setiap apapun itu Dalam pekerjaan kami Tuhan Engkau yang memampukan kami melakukannya Dalam kelemahan engkau yang menguatkan kami Dalam kesedihan engkau yang menghibur kami Yang dalam kelemahan tubuh Karena suatu penyakit Engkau yang memberikan perawatan terlebih kesembuhan Yang langsia pun Tuhan engkau pelihara Pun anak-anak kami Kami serahkan kelam tangan kasihmu Tuhan Anak-anak muda kami yang mungkin mencari pekerjaan Engkau akan memperkatinya Sehingga kelak akan memperolehnya Sesuai dengan harapan dan kehendakmu Demikian pun yang mencari pasangan hidup Engkau yang berkati Dan mengerahkan mereka ke arah kebenaranmu Anak-anak kami Tuhan Yang dalam pendidikan engkau bersamanya Engkau yang menuntunnya Sehingga kelak akan menjadi anak-anak yang sukses Yang dapat meraih cita-citanya Seturut kehendakmu Yang dalam pertumbuhan pun Tuhan engkau berkati Sehingga mereka bertumbuh ke arah kebenaranmu saja Oh Tuhan engkau berkati kami semua Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami Engkau pula yang memberkati tim multimedia channel ini Sehingga dapat melayani kami Setiap hari, setiap saat Melalui pemberitaan firmanmu Engkau berkati pula Seluruh umatmu Tuhan Ini doa kami Tuhan Ampuni salah dan dosa kami Serta sempurnakan doa kami Yang kami bawa Dalam anak-anak Yesus Kristus Sang Juru Selamatkan Haleluya Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya